Oke guys, jadi kembali lagi bersama saya Angri Radambani Pada video kali ini saya akan memperodikan tugas saya Itu tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif Tugas yang keempat belas Tentang penelitian kualitatif yang berhasil untuk pemula Oke guys, kita langsung saja Kita tahu bersama bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan Dengan cara kita sebagai selaku peneliti turun langsung di lapangan Guna untuk melakukan pengamatan observasi Wawancara langsung agar mendapatkan informasi yang jelas Guna untuk menjadikan semua itu sebagai suatu temuan baru kita Di situ, sebagai seorang peneliti atau yang baru pemula Dikatakan berhasil dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif Karena kita sudah melakukan wawancara langsung Mengamati setiap masalah-masalah yang ada di lokasi penelitian kita Juga hal ini dapat kita lakukan dengan mengumpulkan data Sesuai dengan parameter dan indikator dari konsep-konsep utama dalam kerangka teori Di sini, kita harus dapat mengumpulkan data Serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam mencapai tujuan penelitian kualitatif Dan juga jika kita sudah melakukan wawancara, pengamatan Serta menyusun kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah temuan baru Di situlah kita sebagai peneliti yang pemula dikatakan berhasil dalam melakukan suatu penelitian kualitatif Mungkin dalam hal ini juga kita berupaya untuk mencari sebuah kebenaran Mencatat hasil-hasil wawancara atau observasi yang telah kita peroleh dari penelitian kita Untuk itulah penelitian kualitatif ini sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi kita Sebagai pemula untuk melakukan penelitian kualitatif Jadi mungkin ini saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa